Vaksinasi PMK ternak di Kabupaten Aceh Utara terus diburu. Vaksinasi PMK berlangsung di sejumlah peternakan yang belum terjangkit PMK. Salah satunya di Cebre, Kecamatan Lok Sukon. Dalam beberapa hari terakhir, sudah 900 ekor sapi di Aceh Utara divaksin PMK. Petugas Kesehatan Hewan bersama penyuluh Puskeswan menggelar vaksinasi secara door-to-door untuk menahan laju wabah. Animo warga untuk memvaksin ternaknya cukup tinggi. Namun, vaksinasi diutamakan untuk ternak yang belum terinfeksi PMK. Sedangkan ternak yang sembuh dari PMK atau masih sakit hanya diberikan obat-obatan. Asisten 2 Set DAKAP Aceh Utara, Risawan Bentara, mengatakan vaksinasi PMK belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Saat ini baru seribu dosis vaksin PMK yang diterima. Padahal populasi sapi di Aceh Utara mencapai 117.800 ekor. Pertama ada berapa dosis yang didapatkan? Seribu kami, seribu dosis. Kalau dibandingkan dengan jumlah populasi ternak sangat kecil, ternak kita sekitar 100.000 lebih ya, 117.000. Sementara yang dapat seribu dosis, mampir tahap pertama, kita harapkan ke depan tahap dua lebih banyak lagi. Untuk yang seribu ini kita sudah selesai 500 dosis, sudah 50 persen. Untuk menyiasati kekurangan vaksin, sejumlah lokasi peternakan di Aceh Utara menjadi prioritas. Angka kesembuhan ternak mencapai 88.000 ekor atau 98 persen. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara.